Intro Nabi itu redaksi aslinya itu bukan menghentikan sukat itu tapi menjaga kalau ada tag yang itu yang menang dari barang tapi tidak menang dari merko kamu tidak menganjurkan kebenar kebenar menang anakmu rabu ajarin sama rabu ajarin motong anci rabu ajarin kebenaran makanya kan kalau ini tenang kalau ini hati sangin dalam waktu akhir-akhir ini sering disinau kita puluh kekulau jina ya ini rumah untuk tenang karena ini pertaruhan pulau dimensuan pengeran begini loh masalah utama kita itu kita kan hidup di era buku ya banyak buku ditulis ya tentang psikologi, tentang sosiologi, tentang apa-apa dan itu jadi lumus terus buku-buku ini diseminarkan ditulis di media kecetak maupun elektronik di medsos sama-sama dan ini memenuhi publik sementara sing soleh-soleh dengan alasan as-sukot as-salam terus menang itu malah kita kedusan yakin kedusan rabu ajarin kecetak iu setonun akhroh setan sing nombor karena kita akhirnya tidak ngomong kebenar sama yang tak ceritanya pertama nabi dari nabi itu khasnya adalah harus kentukan bahkan pertama harus kentukan bahwa saya ini nabi saya ini membawa kebenaran nah kenapa ini penting begini ya misalnya begini saya jagungkan dari orang Fasek pas nunggu-nunggu kisah taruh rasanya wong ayu serah enak sehingga terus terjadilah rumus enak yang merasakan wong ayu ketemu orang Fasek yang lebih dari itu merasakan wong ayu kok si itu itu dibolak-balik akhirnya terjadi satu faham menikmati orang Fasek yang merasakan wong ayu bayangkan kalau itu di anak-anak puber yang tidak mengerti bapak akhirnya buit-duit yang merasakan wong ayu semuanya dikerahkan ke sana terus yang soleh menang jadi misalnya kalau yang soleh tidak ngomong diceritanya Imam Wujali diceritanya satu kecil lagi sehingga anak-anak ini ceritanya menjadi wali menjadi wong soleh sehingga kamu caranya wali yuk caranya ngaji pesolatan yuk caranya yuk caranya lahirlah berlatan besar-besaran wong kok ini bisa mengatakan Al-Quran semua lah soal metode mengatakan Al-Quran tapi harus diikrok dikirrok 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 sehingga lumayan ada keinginan masif wong kok ini bisa mengatakan Al-Quran ini baru saja wong ngomong ayo coba baru saja wong ngomong artinya apa? kayak apa? bayangnya kalau orang batil mempromosikan kebatilannya yang hak men orang gula-gula ngomong sehingga Mustafa meneng lah ini harus dikirrok dikirrok ini di Indonesia kita harus mati harus mati harus mati harus mati orang yang tidak pernah mengisi ruangan kerajaan Allah dengan kebenaran akhirnya ruang ini diisi kebatil dan Allah sudah mempertentankan kita yang hukum fisika itu mau misalnya lu isi watu lu isi bayi ruang jatai watu tentu tidak terisi air karena tidak ada di tempatnya sama kalau kebaikan itu sudah mengisi ruang maka ini tidak bisa dibusuh oleh kebatilan seperti tadi misalnya orang Indonesia yang dilimang sholat udah solat saja audible kalauificación sholat itu tidak berITCHAP terlitur orang ngomong gunung lalu, ini gomong-gomong kawai, aku lalu lalu gak maju gak tau kapan-kapan, aku tak baju setan ketemu aku langsung langsung artinya gini Tauhid yang dijaga oleh sholat Tauhid yang dijaga oleh sholat itu sudah penuh di hatinya jika setan yang mengajak sirip mengajak gunung kami, gak punya ruang, mereka akan diisi ruang ini, ruang ini diisi oleh Tauhid problemnya adalah, kita terlambat membuat solusi kebenaran artinya kebantilan jadi solusi coba misalnya kehidupan yang pasir, bersumpah itu tidak berlaku, tidak berlaku, tidak berlaku tidak berlaku, tidak berlaku, tidak berlaku tidak berlaku, tidak berlaku sekarang si ngaji aku ini ayo, sumpah mau cahaya ayo, rafahamlah sumpah mau jalan-jalan gak fahamlah ayo, ayo, rafahamlah sumpah mana kita, ayo rafahamlah sumpah ngomong sunnah-sunnah rasul, ayo rafahamlah iya, iya, cuman yang orang itu menang dan ini dimulai dari karena kita mempromosikan kebenaran artinya misalnya orang soleh ciri utangannya menang habis kita, karena nanti semua orang diisi komentar-komentarnya orang bahas sekali orang menang dari kebenaran, dari lama-lama setan setan karena tadi kita harus ada kompetisi makanya nabi isulnya yang dikandungi itu bisa, dia gak lesa, sumpah omongan yang tidak penuh termasuk omongan pentinglah menurut coba yang pernah ngaji saya misalnya berapa kebenaran yang didapat kemudian darokai kebenaran itu kamu tidak mengikuti kebadi barnaftrihu bilhakti alal bahadil fayadumah kuhu fayidharuwa zahid kebenaran ketika dikandungi itu bisa merumpukkan kebadi fayidharuwa zahid kemudian kebadilan itu hilang sama dikandungi pakar PKI nantang saya gini saya gak mau Islam sebelum anda menjelaskan Tuhan itu siapa siapa yang ada ya rapapun bukan era Islam tapi itu buduh barang maksudnya gimana buduh barang misalnya ada kertas kobong ya rapapun ya sudah, tahu-tahu kobong gak menjadi kobong kebetulan gak bisa pak, kobong itu karena ada api berarti ada sebabnya ada ya Allah setelah setelah dijelaskan ternyata dia mau Islam saya ulang lagi, kita kadang terlalu karena sanggir suwini istiqomah ini goblokir apa-apa jadi yang berkata Allah bisa kreatif kenapa? ayo 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 karena yang sholai-sholai yang alim al-lamah sudah sudah sebuah-sebuah dulu yang ajar bahamun jadi penggantinya diantara itu, yang ajar saya itu diterangkan dia yang mau ternyata dia inginkan Allah itu, karena Allah itu siapa sih? tahu-tahu apa penting cerah Islam itu dia tidak emang dia bilang, saya mau Islam, Mbak, asal kamu bisa mengakankan Tuhan itu siapa? bisa saja kamu lalu pengalaman, Mbak orang-orang mau kaya-kaya kelunak-kelunak-kelunak-kelunak-kelunak-kelunak jadi saya akan berarti, kita kan gaya-kaya, sebab itu kapitalis jadi saya akan berarti saya sempat dan mau puja ya, senang terus anak-kelunak-kelunak jadi saya mau lagi, karena anak-kelunak-kelunak-kelunak-kelunak, saya berdoa inilah Islam orang-orang itu sudah, saya ingin mendukaran, tapi anaknya tetap ya aneh saya terang, kalau dalam ilmu kaklam terus kalian bilang maka ada yang tersebut tapi itu beduk bareng-bareng maksudnya apa-apa? beduk bareng-bareng habis itu tak banting pecah kebetulan pecah yang digunakan pecah, ya sebab Kebetulan pecah kalau petas toko, ya kebetulan toko ya udah jelas, sebabnya kamu banting sebabnya ini dibakar maka ada sebabnya, maka ada yang disebabkan makanya kalau dalam ilmu mantek diterangkan begini alam ini kadung ada sesuatu yang ada yang tentu adanya tidak bisa mengadakan dirinya sendiri berhubung kadung ada pasti kita rumuskan ini ada sebab nah penyebab ini oleh ilmu mantek dirumuskan bernama musab ibul asbab penyebab dari semuanya bisa kau sabrima, bisa musab ibul asbab atau wujud awal eksistensi awal nah ilmu mantek itu tidak menemukan eksistensi awal itu bernama siapa islam datang menamai itu bernama Allah makanya kata ilmu mantek ilmu mantek itu hanya menamakan itu musab ibul asbab, kau sabrima tapi terus oleh islam dinamakan itu Allah karena lebih tidak masuk akal misalnya alam yang wujud ini disebabkan sesuatu yang tidak wujud ya akhirnya PKI itu tak terang saya kini ini waj bumi itu terlalu wujud, wujud kemudian kamu mengatakan sebelum ada bumi adalah ketiadaan bagaimana mungkin ketiadaan menyebabkan sesuatu yang ada ini menyebabkan barang rawon itu sudah di sebuah ketiadaan penyebab dari kewujudan ketiadaan penyebab dari keadaan sesuatu yang ada disebabkan oleh sesuatu yang tidak makanya ilmu mantek itu jelas nah barang wujud mesti diwujud karena wujud yang terima nah wujud yang kelas terima itu kalau islam disebut wajibin wujud nah wajibin wujud, wujud ini ya kalau islam akhirnya dia nerima akhirnya biasa ya ternyata kalau gitu islam tidak apa-apa ternyata islam mau ditemani mantel Allah itu selopo wujud-wujud penting kalau islam itu nah ternyata karena kita tidak cukup punya artikulasi tidak cukup punya ibanah memberi penjil penjil karena tadi kesuali istiqomah kamu ingin mengatahli ini juga kalau tidak cukup punya artikulasi orang kitab ya bilang-belah ini tadi kok segera ada yang diorang kitab sunnah rasul nabi ratu di tahli itu tempat nanti untuk menyebabkan tahlil api mesti ngakuin shahabat shahabat itu orang beranggara ngakuin 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 di dalam hati kalau orang mikir ngakuin nabi di tahli ya kalau tidak ada yang beranggara Tahlil tidak ngakuin Allah itu salah-salah itu sepura ngomong-ngomong kabir nabi jadi salah itu sebuah orang-orang luargo kemudian ada yang berlugi mayat ibu suargo malah kabir yang telulat nabi jadi bodohnya merubuh ngomong-ngomong orang sengsi suargo terserah kadu nabi malah bodohnya semua terus terlalu kita istiqomeng terlalu ngapi hilang akal orang sengsi suargo orang sengsi suargo tahlil orang sengsi suargo tahlil orang sengsi suargo identitas enggak boleh seperti itu terus itu enggak boleh ibu ya sekali-kali bahas sesuatu yang dibahas koran kami nanti tanya Jubek bin Wotem cadah-cadah seumur dia itu enggak ngomoran Masa Istana makanya saya ini untuk barokai koran bisa begini singkat kita juga di Moteh ketika perang badar kalah dia ditawan pas ditawan wad dur wad dur makmur satu ruset diantara itu ada ayat Amolatus Samawati Wal Arab diantara ada ayat-ayat ya sudah kalau kamu enggak ngakui Allah itu Tuhan ya gini saja bayangkan kamu yang menciptakan langit dan dunia Allah itu nantang orang-orang itu enggak apa-apa kata Allah saya enggak kamu anggap yang menciptakan langit dan dunia tapi kamu harus beri keyakinan kamu lah yang menciptakan langit dan mereka pun enggak enggak pernah yakin kan mereka tahu kalau mereka juga enggak menciptakan langit dan bumi anggap saja langit dan bumi anggap saja langit dan bumi diciptakan tanpa sebab berarti semua tak ada ini diciptakan tanpa sebab mereka juga mereka juga wakilnya juga berulang diutak cerda juga Muhammad mau nangis yang tawalan nangis kadari-kadari Muhammad aku saya ikin Islam ini mau cerda aku pakai itu bawa wakil dari Quran lakukan foto Quran penjara seluruh yang terhadap